Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, mendorong kolaborasi antar sektor untuk mempercepat pembangunan desa melalui inovasi dan teknologi. Kepala BPI Kemendes PDTT, Ivanovic Agusta mengatakan, kolaborasi antar sektor ini akan mempercepat pembangunan desa di acara sinergitas desa dan loka karya teknologi tepat guna di Matarang, Dusa Tenggara Barat. Forum diskusi yang melibatkan pemerintah pusat, daeran, swasta, dan akademisi ini bertujuan memperkuat inovasi dan teknologi tepat guna di desa. Gelar teknologi tepat guna ke-25 menampilkan praktik inovatif dari berbagai dinas pemberdayaan masyarakat dan desa seperti Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Malam, dan Jembana dengan harapan memotivasi daerah lain. Ivanovic Agusta menegaskan bahwa inovasi dan teknologi adalah kunci mencapai kesejahteraan berkelanjutan di desa. Implementasi teknologi tepat guna mendukung SDGs desa ke-9 yang fokus pada infrastruktur dan inovasi desa. Gelar teknologi tepat guna Nusantara ke-25 ini bertepatan dengan hari SDGs desa pada 14 Juli tahun 2024 menandai pentingnya teknologi dalam membawa desa ke status maju dan mendiri. Ini adalah bagian lampiran Pak, bagian pasal-pasal lampirannya, tidak hanya pasal di batang tubuh, tapi pasal penjelasan. Di dalam pasal penjelasan antara lain disebutkan perlunya kita menciptakan kinerja. Di salah satu arahan Bapak Menteri Desa menyampaikan bahwa dalam satu rapat terbatas itu ada perintah kepada Bapak Menteri Pan-RB untuk menyusun reformasi birokrasi desa. Jelas untuk bisa membuat reformasi birokrasi desa perlu adanya dukungan, tapi sekaligus masukan dari para ibu dan Bapak Kadis WMD. Karena dengan demikian nanti reformasi birokrasi desa akan lebih bersifat partisip. Kemudian juga jangan dilupakan yang sering disampaikan para pegiat desa. Kenapa ada pasal bahwa kepala desa akan mendapatkan dukungan, bantuan hukum. Nah di dalam penjelasan disebutkan bahwa dukungan bantuan hukum itu asalkan sudah lulus ya dari audit BPKP. Jelas sebelum ada audit BPKP perlu kita rumuskan resiko-resiko pembangunan desa. Setelah ada resiko kemudian apa indikator dari resiko itu barulah kemudian BPKP akan bergerak di lapangan. Dan pasti akan bekerjasama dengan inspektoran daerah. Jelas itu juga hal yang membutuhkan dukungan dan masukan dari ibu dan Bapak Kadis WMD. Yang kedua bahwa kita mengetahui sejak dua tahun terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.